Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo students, how are you today? I hope you are fine and always happy Anak-anak bertemu lagi ya dengan Usada Nurul Pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 6 Dalam materi penggunaan huruf kapital Sebelum belajar, ayo kita membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Nah anak-anak, yuk kita semangat belajar Pada pembelajaran kali ini, kalian akan belajar tentang Pengertian huruf kapital dan fungsi dari huruf kapital tersebut Huruf kapital, seperti apa sih huruf kapital? Usada kira kalian pasti tahu dong seperti apa sih huruf kapital? Anak-anak, huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus Lebih besar dari huruf biasa Namanya juga huruf kapital, maka ukurannya harus lebih besar dari huruf kecil Coba perhatikan contoh berikut Nah anak-anak, disitu ada contoh huruf kapital A, B, C, D, E, dan F Nah huruf kapital ini bentuknya ada yang sama seperti huruf kecil Ada juga yang berbeda, pastinya kalian sudah pernah melihat huruf ini sejak di kelas mana? Kelas 1? Nah sejak di taman kanak-kanak sudah diperkenalkan ya Nah untuk itu di kelas 6 ini, anak-anak akan belajar tentang fungsi dari huruf kapital Disini usada akan menyampaikan 6 saja ya, tidak semuanya 6 saja Huruf pertama awal kalimat sebagai unsur nama orang, nama hari, bulan, dan tahun, nama tempat atau letak geografis, nama agama, Tuhan, dan kitab susi, nama bangsa, suku, dan bahasa Yang pertama, huruf pertama dan petikan langsung Anak-anak saat membuat kalimat, ini kalimat berita, kalimat tanya, kalimat seru ya Coba ini, Dina membaca buku di dalam kamar, huruf pertama nama orang, dan huruf pertama di awal kalimat maka harus kapital Kedua, kita harus belajar dengan rajin Nah ini yang dalam petikan langsung anak-anak, biasanya ini dalam percakapan Apakah kamu pergi ke sekolah? Nah ini diawali dengan huruf kapital semuanya Ya anak-anak selanjutnya huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang Coba kalian perhatikan nama kalian sendiri dulu Ada berapa kata? Ada yang dua kata? Tiga kata? Empat kata? Mungkin ada yang lima kata ya anak-anak? Nah cara menulis nama dengan menggunakan fungsi huruf kapital ini Maka setiap awal huruf unsur nama kalian ya Itu menggunakan kapital Contoh, Andika Farhan, Karunia Cika Narani Nah sementara yang di sebelah kanan ini anak-anak penulisan yang tidak tepat Karena semuanya menggunakan huruf kecil Sedangkan yang kanan ini sudah benar Karena setiap unsur nama diawali dengan huruf kapital Oke jelas ya anak-anak ya nama orang ya Selanjutnya adalah Nama hari, bulan, dan tahun Coba perhatikan contohnya Aku libur sekolah setiap hari Minggu Nah nama hari kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Semuanya diawali dengan huruf kapital ya anak-anak penulisannya Namun kata hari ini tetap menggunakan huruf kecil Begitupun pada penulisan bulan Begitupun pada penulisan bulan Bulan Januari sampai Desember itu anak-anak Awal hurufnya menggunakan huruf kapital Tetapi saat kalian menulis kata bulan Maka huruf B nya tetap menggunakan huruf kecil Tahun Misalkan ini ya Sekarang adalah 1442 tahun hijriyah Nah Yang menggunakan kapital adalah hijriyah Sementara tahunnya tetap menggunakan huruf kecil anak-anak Oke sampai sini Sudah paham ya Dua fungsi Sekarang fungsi selanjutnya adalah huruf pertama Nama tempat Tempat ini lokasi ya anak-anak ya Aku dilahirkan di kota Gresik Kakak pergi ke pulau Bali Rumahku dekat sungai Bengawan Solo Sarah akan pergi ke Surabaya Untuk nama tempat ini Anak-anak berlaku jika ada nama tempatnya Bagaimana penerapannya jika tidak ada nama tempatnya Maka akan seperti ini Tetap menggunakan huruf kecil Aku senang bermain di pantai Banyak wisatawan pergi ke gunung Karena tidak ada nama pantai dan nama gunungnya Maka ini tetap Huruf P dan huruf G ini tetap kecil anak-anak Kalau di belakangnya ada nama lokasinya Maka huruf P dan huruf G ini ditulis kapital Selanjutnya huruf kapital tidak berlaku pada nama jenis Nama jenis maksudnya apa? Meskipun ada nama kota Tapi digunakan sebagai nama jenis Nama sesuatu seperti nama makanan atau minuman Maka tidak berlaku Contohnya jeruk Bali Sate Madura Apel Malang Misalkan ada lagi Soto Lamongan Nah maka nama tempatnya itu tidak menggunakan huruf kapital Selanjutnya anak-anak Huruf kapital digunakan sebagai nama agama Tuhan dan kitab suci Allah adalah Tuhan yang Maha Esa Aku bangga beragama Islam Aku senang membaca Al-Quran setiap hari Selanjutnya yang terakhir adalah Huruf kapital digunakan sebagai nama bangsa suku dan bahasa Contohnya seperti apa? Bangsa Indonesia memiliki banyak suku Suku Dayak berada di pulau Kalimantan Aku menggunakan bahasa Inggris di sekolah Di sini ustada di contoh kalimat pertama ada suku Di yang kedua juga ada suku Bedanya apa? Bedanya kalau di kalimat pertama tidak digunakan huruf kapital Karena di belakangnya tidak menyebutkan nama sukunya Sementara di kalimat nomor dua itu menyebutkan nama sukunya Sehingga huruf S yang pertama ini kapital Selain dia sebagai huruf pertama di awal kalimat Dia juga harus kapital karena menyebutkan nama suku Nah seperti itu pembelajaran kita di hari ini Semoga bermanfaat ya anak-anak Ustada mengucapkan terima kasih dan mohon maaf Anak-anak di rumah jangan lupa untuk Salat lima waktu membaca Al-Quran Belajar yang rajin membantu orang tua Dan jadi anak yang hebat baik di rumah ustada akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh